Halo teman-teman, apa kabar nih? Nah, sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru Tentu-tentu-tentu ya Halo teman-teman, apa kabar nih? Sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru 2022 Dan semoga di tahun ini kita lebih baik lagi dari tahun sebelumnya ya Nah, di video kali ini aku mau sedikit merewind video-video perjalanan aku Dari awal tahun 2021 sampai di akhir tahun 2021 So, mau tau aku kemana aja dan naik apa aja? Ikutin terus videonya sampai selesai Nah, teman-teman mungkin di tahun 2021 ini Emang agak sedikit ya aku ngetripnya Soalnya terkendala sama pandemi juga Terus juga beberapa kali ketemu PPKM Jadi, emang agak terkendala sama perjalanannya Nah, mungkin video aku nggak sebanyak teman-teman ngetripnya Teman-teman youtuber yang lain Dan cuma aku mau sedikit ngerangkum perjalanan aku di tahun 2021 ini Yang pertama itu aku di awal tahun tanggal 21 Januari Itu aku naik LRT, itu trip-trip pendek ya Itu dari stasiun awal DJKA Palembang Sampai ke Bandara Sultan Mahmud Bandarudin II Nah, itu untuk harga tiket LRT-nya Harganya itu Rp10.000 Dan terus juga beroperasi pada saat itu Dari jam 6 sampai jam 18 lewat 43 Nah, untuk jarak tempuhnya itu 22,3 km Dan waktu tempuhnya itu sekitar 40 menit Untuk sampai Bandara Nah, di trip selanjutnya emang agak jauh ya Jaraknya dari trip sebelumnya itu sekitar 4 bulanan Dan waktu itu aku juga bikin konsep baru Jadi, konsep kawan touring Jadi, bukan cuma aku yang ngisi Jadi, ada bang boy juga Dan di situ juga bertepatan sama libur lebaran Jadi, aku sekalian pulkam Cuma agak sedikit telat sih waktu itu Karena PPKM juga ya Nah, di itib pertama itu tanggal 24 Mei Kami berangkat dari Tebing Tinggi ke Palembang Itu naik KA Bukit Serelo Nah, di situ juga aku kali pertama aku naik KA di Sumsel ya Setelah itu sesampainya di Palembang Itu esok harinya aku langsung lanjut ke Jakarta Itu naik Pahala Kencana Nah, kenapa kami memilih naik Pahala Kencana? Jadi, emang kami belum pernah ya Sebelumnya naik Pahala Kencana Jadi, aku mau nyobain naik Pahala Kencana Nah, aku waktu itu dapet tiket seharga Rp380.000 Cuma, waktu itu masih harga tuslah Oh ya, yang aku suka dari trip Pahala Kencana itu Jarak kakinya Jarak kakinya itu lega banget waktu itu Setelah beberapa hari di Cikarang Jadi, aku melanjutkan perjalanan kembali Untuk pulang dari Cikarang ke Tebing Tinggi Nah, disitu aku mengulang kembali naik NPM Jadi, sebenarnya di tahun sebelumnya itu aku udah pernah juga naik NPM Cuman, waktu itu kalau nggak salah Karena aku cepet-cepet dan nggak bisa nyari yang lain lagi Jadi, aku langsung aja pesen NPM Karena terdekat juga kan Jadi, waktu itu aku naik di Terminal Bekasi Nah, teman-teman seperti yang kalian tahu Aku itu emang hobi banget ngetrip kan Jadi, biar kulit aku nggak belang Aku merawatnya dengan rangkaian body care dari Scarlet Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu Kalau Scarlet itu baru aja ngeluarin produk baru Itu sour scrub yang varian Jolly Untuk kandungannya itu sama aja sama sour-sour scrub sebelumnya Jadi, ada glutathione, vitamin E, dan kolagen Yang fungsinya itu untuk menghaluskan kulit tubuh kita Mengembalikan kelembaban setelah beraktivitas seharian di luar Terus juga membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada tubuh kita Nah, untuk cara pakainya cukup dipakai pada saat mandi Terus dibilas gitu aja Kenapa aku suka banget pakai produk dari Scarlet ini Pertama, itu dia non-merkuri Jadi, dia aman banget dipakai sama ibu hamil dan ibu menyusui Nah, terus juga dia udah terdaftar di Bepom Terus bersertifikat halal juga ya Jadi, aman banget Nah, untuk harganya sendiri itu Rp75.000 Dan untuk link pembeliannya nanti aku cantumin di kolom deskripsi aku Jadi, silahkan di cek aja di kolom deskripsi aku Setelah beberapa bulan vakum dari trip sebelumnya Itu dari bulan Mei ke bulan Oktober Itu sekitar 5 bulanan ya aku vakum Jadi, itu aku di tanggal 1 Oktober Aku lanjut nge-trip lagi Nah, di trip kali ini nih spesial banget Pertama itu, aku di tab pertama itu Aku nyobain Evastar yang seat 1-1 Nah, itu juga aku barengan sama Bang Boy Jadi, nah ini konsep kawan, udah konsep kawan touring ya Nah, itu Bang Boy itu naik Laju Prima Dan aku naik Evastar yang seat 1-1 Nah, itu aku naik dari Palembang ke Jakarta Nah, selanjutnya di tab kedua Itu sesampainya di Jakarta Nah, tanggal 3-nya kalau nggak salah Itu aku langsung lanjut lagi tuh Naik Cipto Nah, itu aku seneng banget bisa nyobain Cipto Dari Jakarta ke Madura Ke Semenap ya Nah, di trip kali itu aku excited banget Karena belum pernah sebelumnya aku ke Madura Jadi, aku bisa ke Madura naik nyobain PO Cipto Itu seneng banget Setelah sesampainya di Semenap Itu sayang banget aku nggak sempet keliling kota Madura Jadi, aku nyampe pagi Dan itu aku langsung puter kepala Langsung puter kepala Langsung balik lagi ke Jakarta Nah, aku waktu itu naik yang Lavender Naik yang Avante Walaupun nggak sempet keliling Madura Cuman, pas di jalan itu aku nikmatin banget perjalanannya Karena view-nya itu bagus banget Nah, di tab terakhir itu aku perjalanan pulang Naik ALS di tanggal 8 Oktober Nah, aku naik dari pool ALS Itu yang di Klender Nah, sampai ke Tebing Tinggi Nah, di trip ALS ini sebenarnya aku mengulang kembali juga ya Jadi, sebelumnya itu di tahun 2019 Aku udah naik ALS juga Cuman, itu dari Medan ke Jakarta Itu merupakan trip terlama aku 3 hari 3 malam di jalan Dan terjauh ya kayaknya ya Nah, di bulan 11 itu aku ngetrip naik kereta api Dari Palembang ke Kota Lampung Jadi, di situ aku bolak-balik dari Palembang ke Lampung Pampung Palembang itu naik KA ya Jadi, di tab pertama itu aku naik Raja Basah Tanggal 10 November Nah, dengan harga tiket Rp32.000 Dan itu aku naik dari stasiun Kertapati Ke stasiun Batu Raja Nah, kenapa aku cuma sampai Batu Raja? Karena di situ aku mau langsung nyobain naik KA Kuala Stabas Dari Batu Raja ke stasiun Tanjung Karang, Lampung Nah, jadi aku sesampainya di Batu Raja itu aku langsung Beberapa jam kemudian itu aku langsung lanjut lagi naik KA Kuala Stabas Nah, untuk kepulangannya itu keesokan harinya Jadi, aku cuma nginep semalam di Kota Lampung Dan esok harinya itu aku langsung balik lagi Itu aku ngulang lagi naik KA Raja Basah Cuma full trip Jadi, tanggal 11 Novembernya itu aku langsung balik lagi Full trip naik KA Raja Basah Dari stasiun Tanjung Karang ke stasiun Kertapati Dengan harga tiket itu tetap Rp32.000 ya Jadi, harga tiket Rp32.000 itu Itu flight dari stasiun Kertapati ke Tanjung Karang Begitu juga sebaliknya dari stasiun Tanjung Karang ke Kertapati gitu Nah, teman-teman itu tadi rangkuman video-video trip aku Jadi, emang sedikit banget video perjalanannya dari tahun 2021 Dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2001 itu Nah, semoga aja di tahun 2022 ini Aku bisa lebih sering nge-trip lagi ya Dan lebih banyak lagi video tripnya Nah, buat teman-teman yang mau saran Atau mau aku kemana gitu Mau ngasih ide Silahkan aja tulis di kolom komentar aku Dan jika banyak yang request Insya Allah aku cobain nanti gitu Oke, terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax